Halo semua ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibun Virafi di video kali ini saya mau buat brownies lumer yang rasanya enak buatnya mudah banget mau tahu cara buatnya tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe like dan tekan loncengnya juga agar enggak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih siapkan 55 gram coklat batang di dalam wadah lalu masukkan 90 ml minyak goreng kemudian ini ditim panaskan air di dalam panci setelah airnya mendidih letakkan wadah coklat di atas panci seperti ini lalu ini ditunggu sampai coklatnya meleleh setelah coklatnya meleleh semua matikan api kompornya lalu ini diangkat dan disisihkan dulu siapkan wadah lalu masukkan 3 butir telur ke dalam wadah 90 gram gula pasir seperempat sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh emulsifier disini saya menggunakan SP ini bisa diganti dengan TBM atau ovalet lalu ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih mengembang dan kaku ini adonannya udah putih mengembang dan sepertinya ini udah kaku matikan mixernya lalu bisa dites adonannya diangkat seperti ini kalau adonannya udah nggak jatuh lagi tandanya adonannya udah kaku dan selesai dimixer lalu siapkan saringan masukkan 70 gram tepung terigu ke dalam saringan 30 gram coklat bubuk setengah sendok teh baking powder lalu ini diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil kemudian ini diaduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata masukkan sedikit demi sedikit coklat dan minyak yang sudah direlehkan tadi lalu ini diaduk sampai merata setelah merata masukkan lagi coklat lelehnya sedikit demi sedikit lakukan sampai coklat lelehnya habis setelah coklat dan minyaknya masuk semua pastikan ini mengaduknya benar-benar tercampur rata dan tidak ada minyak yang mengendap di bagian bawah supaya adonannya nggak bantat setelah tercampur rata ini disisihkan dulu di sini saya udah siapkan cup dan tutupnya cup yang saya pakai ini bisa untuk dipanggang atau dikukus kelihatan di bagian bawahnya ini bisa dipanggang dan ini ukurannya 200 ml nggak semua cup seperti ini bisa dipanggang atau dikukus ya dan kelihatan ini bagian tutupnya ini ada bacaan microwave oven safe ini tandanya aman untuk dipanggang atau dikukus kemudian tuangkan adonan ke dalam cup ini dituang nggak sampai penuh secukupnya aja saya tuang nggak sampai setengah seperti ini ini dihentakkan dulu supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar ini nggak sampai setengah ya karena nanti sewaktu dimasak adonannya ini akan mengembang isi cup sampai semua adonannya habis setelah semua selesai ini siap untuk dikukus masukkan ke dalam kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya jangan lupa tutup kukusannya ini dialasi dengan kain ini dikukus selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil setelah 20 menit ini browniesnya udah mateng lalu ini diangkat dan disisihkan dulu kemudian siapkan panci untuk memasak lalu masukkan 250 ml susu cair 70 gram coklat batang 1 sendok makan coklat bubuk setengah sendok makan tepung maizena lalu ini diaduk aduk sampai tercampur rata kemudian ini dimasak masak dengan api sedang cenderung kecil sampai coklat batangnya meleleh jangan lupa ini diaduk terus supaya bagian bawahnya nggak gosong dan ini coklat batangnya udah meleleh kemudian ini ditunggu sampai mendidih setelah mendidih seperti ini matikan api kompornya lalu masukkan setengah sendok makan margarin kemudian ini diaduk sampai margarinnya mencair setelah margarinnya mencair lalu ini diangkat lalu tuangkan velanya di atas brownies yang udah dimasak tadi ini dituang secukupnya lakukan sampai semua selesai setelah semua selesai beri topping di bagian atasnya untuk toppingnya sesuai selera saya memakai choco chip dan kacang sangrai setelah selesai brownies lumernya ini siap untuk dihidangkan ini dia brownies lumernya udah jadi ini cantik-cantik banget ini kelihatan mewah banget untuk bagian dalamnya seperti ini pelanya ini lumer saya mau cobain bismillah hmm ini enak banget browniesnya ini lembut sekali nyoklat banget makannya ini pasti bikin ketagihan dan anak-anak pasti suka kalian wajib cobain ini bisa juga untuk dijual buatnya mudah rasanya enak ini mewah banget silahkan dicoba di rumah jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya terima kasih udah nonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya yaa 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 yaa